Minister Jum, rekan-rekan media yang saya hormati, pertama saya ingin sekali menyampaikan selamat datang di Indonesia kepada Minister Jum. Tentunya merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima kunjungan kolekha baru dari negara sahabat. Kunjungan Menteri Jum ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia Tenggara dan merupakan rangkaian kunjungan pertama dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Luar Negeri. Dan kunjungan ini tentunya kita gunakan sebagai momentum untuk terus memperkuat hubungan bilateral termasuk di masa sulit seperti ini. Dan selama berada di Jakarta, Menteri Jum juga akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, ROK, Korea Selatan adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan. Sejak tahun 2017, kemitraan Indonesia dan Korea Selatan telah meningkat menjadi sebuah kemitraan strategis khusus, a special strategic partnership. Kita menyambut baik penandatanganan dua kesepakatan baru yang baru saja kita lakukan, yaitu plan of action, implementasi kemitraan strategis khusus untuk periode 2021-2025 yang diharapkan akan mendorong program-program konkret di berbagai sektor dan dokumen yang kedua adalah MOU on Triangular Cooperation yang akan menjadi dasar kontribusi bersama kedua negara dalam pembangunan di negara berkembang lainnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada pertemuan bilateral tadi saya menyampaikan tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam hubungan bilateral kedua negara. Pertama adalah pentingnya peningkatan kerjasama kesehatan. Di masa sulit, selama pandemi COVID-19, Korea Selatan merupakan salah satu negara di mana Indonesia menjalin kerjasama kesehatan. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan, antara lain pengadaan APD, peralatan diagnostik, dan obat-obatan. Selain itu, saya juga menyambut baik beberapa kerjasama yang tengah berlangsung, antara lain. Pertama, pengembangan vaksin kerjasama antara PT. Kaube Pharma dan Genexin yang rencananya akan melakukan uji coba tahap 2 dan 3 di Jakarta dan Jawa Tengah pada Juli 2021. Jika semua tahapan terlewati dengan baik, maka diharapkan vaksin akan tersedia di akhir tahun 2021. Yang kedua, pengembangan terapatik kerjasama antara National Institute of Health Research and Development dengan Daiwung Infiant, serta PT. Kaube Pharma dan Genexin dalam produksi obat COVID-19 yang saat ini sudah dalam pahap pengujian. Yang ketiga, kerjasama alat diagnostik dengan adanya rencana, prospek, investasi perusahaan diagnostik Korea SD Biosensor dan Sugentek untuk membuka pabriknya di Indonesia. Masih dalam konteks kerjasama kesehatan, kemarin Bapenas dan KOICA, Korean International Cooperation Agency, telah menandatangani Minutes of Understanding on Inclusive Program for COVID-19 Response, senilai US Dollar 4 juta, yang bertujuan untuk mendukung berbagai program penanggulangan pandemi serta dampak sosial ekonominya di Indonesia. Berbagai kerjasama ini tentunya diharapkan dapat memperkuat industri kesehatan nasional dan meningkatkan kesiap-siagaan kita menghadapi ancaman pandemi di masa depan. Hal kedua yang saya sampaikan kepada Minister Jung adalah mengenai pentingnya kerjasama percepatan pemulihan ekonomi. Di masa sulit ini, kedua negara masih terus mampu menunjukkan kinerja positif di bidang perdagangan dan investasi. Di bidang perdagangan misalnya, selama kuartal pertama, perdagangan bilateral naik 15,2% dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ekspor Indonesia juga mengalami kenaikan 7,9% di kuartal pertama tahun ini. Kedua negara juga sedang dalam proses ratifikasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Di bidang investasi, juga terjadi peningkatan realisasi investasi Korea Selatan di Indonesia tahun 2020 dari 1,2 miliar USD di tahun 2019 menjadi 1,84 miliar USD di tahun 2020. Porsi besar dari investasi baru tercatat di bidang industri mobil listrik dan ekosistemnya. Bulan lalu misalnya dilakukan peletakan batu pertama pabrik KCC Glass di KIT Batang. Sementara itu, konstruksi pabrik mobil Hyundai di Delta Mas sudah memasuki fase final. Dan kedepannya diharapkan implementasi konkret dari joint venture baterai proyek LG Energy Solution dan Hyundai di Bully, di Konawe, dan di Karawang. Kerjasama ketiga yang saya sampaikan dalam pertemuan adalah pentingnya penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Rekan media yang saya hormati, saat ini tercatat 33.000 pekerja migran Indonesia di Korea Selatan, termasuk di antaranya 5.950 APK WNI yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan. Saya telah meminta perhatian Minister Jung untuk terus meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia, termasuk APK WNI. Baru-baru ini, tepatnya Mei 2021, satu kemajuan telah terjadi, yaitu dengan ditanda tanganinya MOU di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. Saya juga mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai perat pengaturan dan pelindungan bagi APK WNI yang bekerja di kapal-kapal longline milik Korea Selatan. Saya juga meminta perhatian Minister Jung agar re-entry dan penempatan baru pekerja migran di Korea Selatan dapat segera dibuka. Rekan-rekan media yang saya hormati, di dalam pertemuan tadi kami berdua juga melakukan tukar pikiran mengenai beberapa isu kawasan dan dunia. Kedua negara sepakat untuk menjaga komitmen berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Saya menyinggung mengenai pentingnya kedua negara untuk terus menggalang solidaritas global untuk memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Indonesia juga berharap agar ASEAN dan Korea Selatan dapat meningkatkan kerjasama konkret di bidang maritim, konektivitas, pencapaian SDGs, dan kerjasama perdagangan investasi dengan mensinergikan ASEAN outlook on the Indo-Pacific dengan New Southern Policy Plus dari Korea Selatan. Kita juga melakukan tukar pikiran mengenai perkembangan situasi di Myanmar dan bagi Indonesia implementasi five point of consensus harus segera dilakukan. Demikian dari saya dan selanjutnya, saya ingin mempersilahkan Menteri Jung untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Selamat pagi. Saya mengawali jumpa pers ini dengan ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Ibu Retno atas angkutan hangat yang diperlengah kepada kami, delegasi Korea, di tengah situasi COVID-19 ini. Korea dan Indonesia telah menimpan hubungan kedua negara menjadi special trade partnership pada kesempatan kunjungan Rejitian Moon Jae-in ke Indonesia pada tahun 2017. Rasa saling percaya dan persahabatan antara kedua pemimpin negara turut meningkatkan kedua negara segala signifikan, khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Indonesia menjadi mitra utama bagi Korea dalam mengimplementasikan kebijakan New Southern Policy sejak kita nangkan pertama kali di Indonesia. Dan tahun ini, pemerintah Korea Selatan secara intensif mendorong New Southern Policy Plus yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika termasuk COVID-19. Kerjasama di tujuh bidang utama seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan industri masa depan akan terus diperkuat di bawah kebijakan New Southern Policy Plus dengan Indonesia ini. Dan pada pertemuan hari ini, kedua meneluh membahas berbagai langkah konkret untuk menggunakan COVID-19 dan memulihkan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan menghadapi, mengantisipasi era masa pandemi di bawah kerangka kebijakan tersebut. Dan kedua meneluh sepakat juga untuk memperluas kerja sama di bidang penanggulangan COVID-19, vaksinasi, dan kelihatan. Indonesia merupakan mitra kerjasama yang diprioritaskan oleh Orso dalam penanganan COVID-19. Sebagian, sebagaimana kami lakukan tahun lalu, tahun ini juga kami akan memberikan bantuan berupa peralatan penanggulangan COVID-19 dan peralatan medis, serta memberikan bantuan pada peningkatan kapasitas penanggulangan COVID-19 bagi Indonesia. Dan saya sangat senang telah ditata tangani MOU terkait bantuan tersebut. Dan atas kerjasama yang baik, untuk mengimplementasikan TCA, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Dan TCA ini kami terapkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan juga sekaligus menyeimbangkan penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi. Kedua negara sepakat untuk aktif berkerjasama di perancang internasional untuk mendorong kestaraan akses vaksin. Kita juga sepakat untuk memperluas kerjasama, pengembangan, dan pemroduksian vaksin. Presiden MUNJEIN mengadiri KTTG7 di Inggris beberapa waktu lalu dan menyampaikan komitmen beliau pada kesempatan yang sama untuk memberikan sumbangan 200 juta USD ke COVID-19 AMC. Dan kami berharap sumbangan tersebut dapat memberikan bantuan kepada Indonesia, dapat mendukung Indonesia dan ASEAN juga dalam mendatangkan vaksin dan meristribusikan vaksin. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Indonesia yang mengembangkan peranan besar sebagai co-chair COVID-19 AMC. Dan kami yakin bahwa Indonesia sebagai tuan rumah KTTG20 tahun depan akan memberikan kontribusi besar dalam mengatasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi sebagai bentuk upaya masyarakat internasional. Dan kami akan memberikan dukungan penuh kepada Indonesia. Pada kesempatan ini kami juga, saya juga meminta perhatian khusus kepada Pemerintah Indonesia agar warga Korea di Indonesia dapat mengikuti vaksinasi tanpa pandang belu. Dan saya juga sangat senang karena investasi perusahaan kawasan selatan semakin diperluas di Indonesia dan kami menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang mengupayakan pembunuhan ekonomi investasi di sini. Dan di samping itu kami melihat kembali tekan pemerintah Indonesia dalam membantu kegiatan perusahaan Korea Selatan dan mendorong kerjasama investasi yang saling menguntungkan terutama di bidang-bidang yang berorientasi pada kelingkungan, ramah lingkungan pada teknologi dan ekspor. Dan kami berharap kerjasama ini bisa diperanjutkan terus untuk investasi industri, inovasi industri, dan juga penciptaan kerjasama kedua negara pada industri pertahanan semakin dipeluhas sampai ke tingkat pengembangan alutsista, canggih bersama seperti jet tempur dan kapal selam. Dan terlebih lagi pada kesempatan hari ini, kedua negara sepakat untuk terus melakukan kerjasama secara erat agar program pengembangan bersama KF-21 atau IFX dapat berjalan baik. Dan sebagaimana disampaikan oleh Ibu Merno tadi, kedua negara akan semakin memperkerat kerjasama untuk melindungi awak kapal Indonesia yang ada di Korea. Saya juga mengapresiasi penandatanganan EO kerjasama di bidang pelindungan awak kapal, ikan di pesisir. Dan juga kedua negara akan terus bekerjasama secara erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja dalam kondisi yang aman dan juga bisa kembali ke Indonesia yang telah selamat. Dan pada petertumahan ini, ketua menulspak juga bertukar pandangan mengenai kerjasama terkait perubahan iklim dan juga berbagai isu regional. Korea menegaskan kembali tekad pemerintah Korea untuk mendukung peranan konstruktif dari ASEAN dan kedua menu sepakat memperkuat kerjasama agar dengan kesepakatan ASEAN bisa segera diimplementasikan. Dan kami juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang secara konsisten mendukung upaya pemerintah Korea Selatan dalam mencapai denukulirisasi penuh dan terwujudan perdamaian agar diri menanjung Korea. Dan kedepannya kami juga sepakat untuk terus melakukan kerjasama yang erat mencapai, untuk mencapai pengajuan proses program yang bisa menanjung Korea. Dan hari ini, sesuai berkembangan tadi, saya dan Ibu Retno telah menekatangani plan of action untuk mengimplementasikan kesepakatan antar kedua negara sebagai mitra kerja khusus. Kesepakatan tersebut meliputi langkah kerjasama konkret untuk memperdalam kerjasama kedua negara di bidang politik pertahanan dan keamanan ekonomi dan sosial budaya secara dari kerjasama regional dan internasional selama lima tahun ke depan. Berdasarkan semangat kesepakatan oleh kedua pemimpin negara pada tahun 2017, kedua MNLO juga akan terus mengawar terkembangannya agar semua program kerjasama bisa diimplementasikan sesuai komitmen melalui berbagai komite tingkat Menteri Luar Negeri dan saya juga berharap agar kedua negara dapat melakukan kerjasama secara intensif berdasarkan kontribusi yang akan kita berikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.